Baik, kita lanjutkan. Untuk di soal ini, kita harus membaca pelan-pelan ya. Jadi kita pas pelan-pelan, di sini sebenarnya gaji atau upah yang dibayarkan itu untuk apa saja. Nah, di sini kita lihat pastinya ada gaji upah langsung ya. Nah, ini yang pertama, upah normal Rp5.000 per jam. Nah, kemudian, tapi karena bekerja di luar jam, nah ini muncul pasifikasi selanjutnya jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, ini berkaitan dengan lembur pastinya. Ada dua ya. Lalu kemudian ada lagi ternyata dapat bonus 20% dari upah normal. Jadi yang ketiga ada premi bonus. Dan yang terakhir di sini, gaji dan upah yang dibayarkan juga untuk seorang supervisor yang diperlaskan. Jadi ada empat. Nah, jadi nanti jurnalnya nih, kalau kalian perhatikan, dari tadi-tadi kan seperti ini. Komponen yang gaji langsung, kemudian komponen yang FOH. Nah, kalau berdasarkan soal ini, berarti ntar ini ada sampai empat baris baru pada utang gaji dan upah. Ada gaji dan upah langsung, kemudian ada premi shift ya. Premi shift, eh bukan shift sih, lembur ya. Premi lembur, kemudian ada premi diskon, kemudian ada gaji supervisor, baru kemudian ada utang gaji dan upah. Nah, sekarang bagaimana penghitungannya? Yang pasti untuk upah normalnya ini, kan yang kerja ada 10 orang. Kemudian mereka bekerjanya itu ya selama 5 jam ini, normalnya itu dibayar Rp. 5.000. Oke, berarti untuk komponen gaji dan upah langsung, kita dapatkan Gaji, upah langsung, yang pasti sih dari 5 jam ada 10 orang dikali Rp. 5.000. Kemudian ingat konsep untuk mencari nilai premi ya, cari angka selisihnya. Nah, ini kan kalau tarif normal, kemudian kalau misal dia lembur sampai malam dibayarnya Rp. 6.000. Nah, berarti selisihnya kan Rp. 1.000. So, yang berkaitan dengan premi lembur, mereka kan ya kerja 5 jam itu dong, ada 10 orang, kemudian dibayarnya selisih dengan tarif normal adalah Rp. 1.000. Lalu kemudian ada premi bonus, premi bonusnya itu ceritanya 20% dari gaji upah langsung normal. Berarti ini kita hitung dulu, 5 x 10, 50, 250 ribu ya. Lalu kemudian ini 5 x 10, 50, 50 ribu. Nah, premi bonusnya itu 20% dari yang normal ini, dari Rp. 250 ribu. Kemudian yang keempat ada supervisor. Supervisernya itu cuma ada berapa orang ini? Cuma satu orang, seorang ya, dibayarnya Rp. 75 ribu. Ya sudah, berarti ini komponen didistribusikan ke sini aja berarti ya. Rp. 50, kemudian ini 20% x Rp. 250 ribu berapa? Rp. 50 ribu juga ya? Rp. 75 ribu. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Rp. 250 ribu, Rp. 50, Rp. 50, Rp. 75. Jadi nanti kalau di jurnal, Rp. 425-nya sebelah kredit, upah gaji dan upah, lalu didistribusikan masing-masing ke ini semua ya. Gaji dan upah langsung, gaji dan upah supervisor. Rp. 75, yang tadi saya taruh di urutan terakhir ya. Kemudian premi lembur Rp. 50 ribu tadi didapat dari 5 jam dikali 10 orang, dikali selisih tarifnya Rp. 1 ribu. Kemudian sama bonusnya, bonusnya cuma sekedar mengalihkan 20% dengan gaji upah langsung normal. Saya bingung ya, kenapa kok 5 jam di sini juga 5 jam? Karena memang kerjanya 5 jam itu, ini agak beda dengan yang diilustrasikan di contoh-contoh di atas. Kan tadi ceritanya misal kerja total itu 45 jam, tapi ternyata 5 jam, enggak 5 jam saja yang di luar jam normal. Nah, kalau ini dia full kerja di luar jam normal itu, 5 jam ini. Jadi, untuk cara-cara menghitung cost DL-nya dari labornya, tetap basicnya 5 jam itu cuma kalikan dengan tarif normal. Tapi untuk premi lembur, kalikan dengan selisihnya dengan tarif, terjadi dengan premi. Terjadi dengan premi. Tarif kalau misal dia lembur ya. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, sekarang kita ngomongin bonus. Bonus ini itu sebenarnya ada dua jenis. Ada dua jenis ya. Rata-rata, sebelum ngomongin ada dua jenis, sebenarnya bonus itu ya rata-rata pada umumnya didasarkan pada pemerolehan laba perusahaan. Oke, kalau misal laba perusahaan sekian, maka bonusnya sekian persen dari sekian itu. Nah, di sini dibagi jadi ada dua. Dibagi jadi dua ya. Yang pertama, kalau misal labanya itu bisa diestimasi dengan pasti. Jadi, nanti di akhir tahun sudah tahu pasti labanya itu sekian per sekian. Dan yang kedua adalah kalau labanya tidak bisa diestimasi dengan pasti. Nah, ini asumsi kedua ini akan mengakibatkan perakutansian yang berbeda. Kalau laba bisa diestimasi dengan pasti, jurnal bonusnya itu diakru atau kayak diakui secara periodik bersamaan dengan jurnal upah dan gaji TKL-nya. Tapi, kalau yang laba tidak bisa diestimasi dengan pasti, kan kita tidak tahu tuh bonusnya nanti berapa. Jadi, penjurnalnya itu langsung aja sekalian di akhir periode saat bonus benar-benar dikasih dan ketahuan labanya itu berapa. Nah, maksudnya gimana? Mari kita lihat contoh soalnya yang ada di PPT satunya ya. Nah, ini misalkan. Ntar, saya geser dulu. PT ABC memberi bonus sebesar 0,5% dari laba tahunan. Perusahaan telah menentukan laba untuk tahun ini sebesar Rp52 juta. Diketahui bahwa gaji dan uang mingguan sebesar Rp200 ribu. Nah, diasumsikan bahwa kita telah mengetahui hasil akhir operasi sehingga dapat ditunjukkan jurnal mingguan dalam hubungannya dengan uang mingguan. Jadi, maksudnya gini. Kan, perusahaan sudah mengestimasi bahwa nanti labanya Rp52 juta. Kemudian, berencana akan memberikan bonus sebesar 0,5%. Nah, karena sudah yakin bahwa nanti labanya sekian, bonus 0,5% dari Rp52 juta ini harus diakui berbarengan setiap perusahaan mau membuat penjurnalan penggajiannya. Tadi kan ceritanya ini gajinya itu penjurnalannya dibuat, dibayarnya itu setiap mingguan. Nah, maka penjurnalannya kan dibuat mingguan. Nah, jadi langkah awalnya adalah kalian harus menghitung dulu per minggu, per minggu itu nanti diakuinya berapa bonusnya. Kan kalau secara total, secara total itu adalah, sebentar, Rp52 juta ini. 52 juta ini dikalikan 0,5%. Ini kan adalah total bonus yang akan diberikan dalam waktu satu tahun. Silakan dihitung, nanti kan itu ketemu Rp260.000. Jadi nanti total bonus yang akan dikasih Rp260.000. Nah, angka Rp260.000 ini harus diakui secara bertahap, secara periodik berbarengan setiap perusahaan mau melakukan penjurnalan penggajiannya. Diaasumsikan satu tahun itu kan 52 minggu. Berarti setiap minggu Rp260.000 ini dibagi 52. Kita lihat aja yang langsung sini dah. Nah, ini. Jadi nanti setiap minggu, setiap perusahaan mau mencatat penjurnalan gaji dan upah langsung yang Rp200.000 ini, itu juga harus berbarengan dengan pengakuan Rp260.000 dibagi 52. Untuk seminggu itu ada Rp5.000. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini berbeda dengan yang tadi-tadi. Bonus yang tadi ini, sebentar lagi kan kita juga bahas ada bonus ya. Nah, bonus yang di sini, ini beda ya maksudnya ya. Jadi ini kan bonus cuma sekedar yang langsung satu event terjadi selesai, ya sudah. Ini kan bonus yang diberikan atas karena dia lemur itu, 20% dari upah normal. Sehingga kalau di jurnal jadi satu, bonusnya ya terpatri dalam tidak perlu dipisahkan. Karena itu masih berkaitan dengan isu utang gaji dan upah yang bersamaan terjadinya dengan yang lain-lain ini. Tapi kalau ini, kalau yang ini, ini kan bonusnya dibasarkan pada labai yang akan diperoleh di akhir tahun. Bayarnya, bayar bonusnya itu masih akhir tahun nanti. Nah, oleh karenanya, dia harus di jurnal ke utang bonus, tidak di utang gaji dan upah ini, karena ini isu yang berbeda. Begitu ya. Nah, itu kalau bonus. Bonus yang benar-benar bonus ya. Jadi bonus yang berdasarkan berapa labai yang diteroleh dalam waktu satu tahun. Lanjut, kemudian sekarang kita ke fringe benefit yang terakhir. Ini tentang vacation and holiday. Vacation and holiday ini berkaitan dengan kalau misal mau ngambil cuti, eh gini, maksud saya, setiap perusahaan itu kan pasti memberikan jatah cuti ke karyawan. Tapi tidak semua karyawan mengambil jatah cuti tersebut. Nah, kalau tidak diambil, ini setara dengan dapat uang gitu. Maksudnya, karena yang tidak diambil itu, dapat masuk ke penggajiannya dia. Nah, di sini kita bisa lihat contoh ya. Bu Narsa telah bekerja selama dua tahun, memberi vacation and holiday selama dua minggu. Nah, ini dikasih jatah dua minggu. Yang mana itu setara setiap minggu didayar 500 ribu. Asumsikan Bu Narsa tidak mengambil vakasi dan holiday tersebut. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi, ini sama. Mirip-mirip dengan yang logika untuk bonus berdasarkan laba tadi ya. Harus ada pengakuan. Kan di sini tadi itu, satu tahun itu setara 52 minggu. Nah, 52 minggu ini, kalau misal dikasih jatah dua minggu untuk cuti, berarti kan jumlah minggu aktifnya hanya 50 minggu. Nah, di situ kalian perlu mencari tahu dulu. Nah, ini ya. 50 minggu. Nah, vakasi yang diakui per minggu, jadi diakui ke minggu aktifnya, itu kan tadi satu minggu 500 ribu, maka dua minggu 1 juta. 1 juta dibagi 50, 20 ribu. Maka, per minggu ini perlu diakui vakasi sebesar 20 ribu. Jadi, selama 50 minggu ini membuat jurnal ada ini. Nah, kalau kita lihat di sini, gaji dan ufalangso 500 ribu. Untuk gaji DL-nya yang biasa itu ya. Kemudian, karena tidak diambil cutinya, maka dia mengakru 1 juta yang harusnya dia dapat dari dua minggu cuti, diakru di 50 minggu-nya itu ketemu 20 ribu kan tadi. Nah, ini utang gaji dan upah untuk yang 500 ribu-nya, tapi untuk yang akru vakasinya masuk ke utang vakasi. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang konsep penjurnalan isu untuk labor cost ketika di dalamnya kalian harus menjurnal yang berkaitan dengan basic P-nya, DL-nya, dan juga kalau misal ada penjangan French Benefit yang kita bahas tadi ini. Ada premi lembur, premi shift, kemudian bonus, kemudian akasi. Nah, untuk selanjutnya, kita ngomongin masalah ini nih. Nah, ini tolong kalian mendiri pelajari sendiri ya untuk penggajian menggunakan tabel-tabel ini gampang kok sebenarnya. Nah, ini sebenarnya nanti setiap perusahaan itu bakal beda-beda. Jadi, pengaplikasian bagaimana menghitung gaji, sistem penggajian, itu sangat luas dan sangat banyak ya. Cuma bisa dibagi tiga hal ini. Nanti tolong kalian pelajari sendiri. Oke, saya rasa cukup sampai situ saja ya untuk videonya. Kita ketemu lagi di next video. Semoga memberikan pencerahan. Terima kasih.